Intro Biasanya jika Anda mendengar kata tisu, pasti yang Anda pikirkan pertama kali adalah untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Namun kali ini, tisu bisa digunakan untuk menghias tas, topi, atau juga sepatu. Karya seni ini disebut dengan dekopij. Kerajinan ini sudah populer di mancanegara, terutama di Eropa. Di Indonesia sendiri, kerajinan dekopij sudah mulai digemari anak muda maupun ibu-ibu rumah tangga. Misalnya, Iva Hardiana, termasuk pakar dalam bidang dekopij. Iva sudah berkreasi dengan berbagai macam objek. Karena emang, karena emang aku awalnya emang sejak SMA sih emang suka kerafe, emang suka kerajinan. Begitu aku coba-coba, ya awal-awalnya sih bikin flamel, bikin pita-pita gitu. Terus lama-lama ketemulah teknik dekopij ini. Pembuatan teknik dekopij bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti Ade Dewianti, yang belajar menghias dekopij untuk persiapan setelah pensiun. Cari kegiatan yang bermanfaat juga, untuk persiapan pensiun juga. Terus, enggak cuma jalan-jalan di mal kali ya. Dan ini murah meriah juga. Sementara Najmil Zahira ikut pelatihan menghias dengan teknik dekopij untuk mengisi liburan sekolah. Sebenarnya aku diajak sama ibu aku. Terus ya aku kan juga kayak belum belajar dekopij. Kayak ibu tuh kayak ngajak aku, ayo belajar dekopij yuk di sini-sini-sini. Terus aku kayak, yaudah deh aku juga sekarang pengen tahu gimana sih metode dekopij itu kayak apa. Untuk pemirsa, Iva Hardiana akan menjelaskan tutorial membuat dekopij yang diaplikasikan pada tas dan sepatu. Halo pemirsa Jawa Positivi. Siapa yang mau punya tas cantik seperti ini? Dengan teknik dekopij, kita akan belajar bersama-sama. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti aku. Alat-alat yang diperlukan untuk dekopij tingkat dasar antara lain, media dekopij, misalnya tas kanvas atau sepatu kanvas, kertas tisu khusus dekopij, gunting, kuas, lem dekopij, dan pengering. Langkah pertama dalam dekopij itu adalah pemilihan motif, pemilihan motif tisu. Ini motif-motif yang aku siapkan. Ada berbagai macam motif, ada yang teknik dekopij, ada teknik menggunting dan menempel langsung. Ini yang kita pakai. Kali ini kita pakai motif seperti ini supaya lebih mudah, karena ini untuk basic ya, untuk basic dekopij. Motif dekopij yang dipilih digunting sesuai motif. Setelah itu, lapisan belakang motif tisu dilepaskan. Motif yang telah digunting disesuaikan ukuran tas. Langkah selanjutnya adalah mengelem ke medianya. Yang kita perlukan adalah lem dan air. Agar hasilnya maksimal, motif yang sudah ditempel ke media harus dikeringkan. Pastikan motif yang menempel benar-benar kering, agar tidak mengelupas. Sudah kita keringkan, lalu kita furnish media yang sudah ada motif tisunya. Furnish digunakan agar motif dekopij lebih awet, tidak mudah sobek, warna tidak cepat memudar, dan tidak berjamur. Menghias dengan teknik dekopij, tak hanya bisa dilakukan dengan media tas. Kita coba kali ini di media sepatu. Untuk di media sepatu, motif yang dibutuhkan tidak begitu besar, disesuaikan dengan media sepatu. Kali ini kita ambil motif yang kecil saja ya. Kita gunting. Jika sudah sesuai, motif ditempel dengan lem yang sudah disiapkan. Potong bagian luar yang melebihi ukuran sepatu. Seperti halnya dengan tas, motif yang sudah ditempel dengan lem lalu dikeringkan. Terakhir adalah mengoleskan varnish dan dikeringkan kembali. Ini adalah hasil karya yang kita buat tadi. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan? Selamat mencoba! Jadi kalau nama warna Nako ini kita ambil, karena desainnya kita pakai semua kaca-kaca Nako. Kalau zaman dulu itu bangunan di Bogor, identiknya itu banyak dengan kaca Nako. Apalagi bangunan warteg ya. Nah ini kita ngambil dari segi desainnya kaca Nako ini.